Istana Abadi Tertinggi Di Aula Utama, terdengar suara berwibawa, kepala istana tertinggi, Luzhen telah dijebak di kuil raksasa oleh Feng Wuchen. Bebaskan dia segera dan kirim seseorang untuk menukar metode kultifasinya. Feng Wuchen akhirnya berbicara. Master Istana Tertinggi Siaosuan mencibir, lalu memerintahkan, Jing Yun, pergilah ke kuil raksasa. Iya, Tuan Istana, kata Jing Yun dengan hormat, lalu sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya cian dan menghilang. Aula Utama Kuil Tanpa Hati Sampaikan perintah ini. Begitu kita memperoleh metode kultifasi, segera serang kuil dewa naga dan kuil raksasa dan bunuh Feng Wuchen. Perintah kepala kuil yang tak berperasaan dengan dingin. Ye Chen berkata dengan dingin, Feng Wuchen berani mempermalukan kita. Kali ini, kita akan membalasnya 10 kali lipat, 100 kali lipat. Kecepatan pertumbuhan Feng Wuchen di luar imajinasi. Kita tidak bisa memberinya terlalu banyak waktu. Aku takut kekuatan misterius di tubuhnya ingin meminjam Feng Wuchen untuk dilahirkan kembali. Seorang tetua berkata dengan serius. Mata tua kepala kuil yang tak berperasaan menyipit, dan jejak niat membunuh yang kejam melintas di matanya. Dia berkata dengan dingin, Kin Luo, kamu juga pergi ke kuil raksasa dan bawa kembali metode kultifasi. Iya, Tuan Istana, kata Kin Luo dengan hormat, lalu sosoknya berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan menghilang. Di langit di atas kuil raksasa, Jing Yun muncul bersama Sui Yuner dan Soul Destroyer. Oh, mereka datang begitu cepat. Tampaknya para bajingan tua itu menginginkan metode untuk meningkatkan kultifasi mereka lebih dari yang kukira. Feng Wuchen menyeringai dan menatap langit. Tuan Istana Tertinggi, Sui Yuner terkejut dan senang. Feng Wuchen, mereka ingin menggunakan kami untuk mengancamu. Teriak Soul Destroyer dengan tergesa-gesa. Suamiku, ini Yuner dan penghancur jiwa senior. Ling Xiao Xiao berkata dengan heran. Huff, bajingan itu berani menangkap Sui Yuner dan senior penghancur jiwa. Liu Qingyang menggertakan giginya dan menatap tajam ke arah Lushen. Setelah menilai Jing Yun, Long Mitian berkata dengan sungguh-sungguh, enam bintang dewa sejati tertinggi. Kultifasi orang ini bahkan lebih kuat dari Lushen. Jing Yun melambaikan tangannya, dan Sui Yuner serta Mihun melayang turun. Yun Er, senior anihilator, kamu baik-baik saja. Ling Xiao Xiao dan Miao Qing Qing buru-buru bertanya. Terima kasih banyak atas bantuan tuan tertinggi. Kami baik-baik saja. Sui Yuner mengucapkan terima kasih dengan hormat. Senior anihilator, siapa yang menangkapmu? Tanya Feng Wuchen. Nihun berkata dengan nada muram, seseorang dari kuil kekosongan surgawi. Feng Wuchen, serahkan dan biarkan dia pergi, kata Jing Yun tanpa ekspresi. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan membuang barang-barang yang telah disiapkannya sebelumnya, yang berubah menjadi meteor putih. Sungguh energi spiritual yang mengerikan. Itu jauh lebih kuat dari ki spiritual di dunia abadi. Tidak heran mereka mampu menerobos ke alam abadi sejati. Jing Yun sangat terkejut, tetapi pada saat yang sama, dia sangat gembira. Dengan jumlah ki spiritual yang mengerikan ini, kultivasi mereka dapat maju dengan cepat. Desir. Pada saat ini, Kin Luo tiba-tiba muncul dan berkata kepada Jing Yun, serahkan metode kultivasi itu kepadaku. Jing Yun tidak ragu-ragu dan melemparkan ki spiritual di ruang kecil itu kepada Kin Luo. Kin Luo mencibir dan melirik kelompok Feng Wuchen sebelum menghilang seolah-olah dia tidak pernah muncul. Feng Wuchen, lepaskan Lu Zen, kata Jing Yun tanpa ekspresi sambil menatap Feng Wuchen. Feng Wuchen mencibir, itu tidak akan berhasil. Dia tidak hanya menangkap orang-orangku, tetapi dia juga melukai para ahli kuil Dewa Naga. Hidupnya sudah ada di tanganku. Ambil metode kultivasi itu dan pergilah. Lain kali kau datang ke dunia suci, tanpa izinku, kau tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Jing Yun, biarkan Tuhan datang dan menyelamatkanku. Teriak Lu Zen. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Berlututlah dan tunggu kematianmu, teriak Liu Qingyang dengan marah. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Lu Zen. Energi misterius dalam tubuh Feng Wuchen sangat mengerikan. Menurut Tuhan, dia mungkin adalah dewa sejati tertinggi bintang sembilan. Aku bukan tandingannya. Begitu aku bergerak, aku tidak akan bisa kembali. Jing Yun mengerutkan kening dan menghilang dalam kilatan cahaya hijau. Kuil tanpa hati. Puluhan kultivator yang kalah semuanya bergegas untuk mengikuti metode kultivasi. Desir. Qin Luo berubah menjadi embusan angin dan muncul dalam sekejap, dengan hormat berkata, melapor kepada Tuhan Kepala Kuil, ini adalah metode untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Qi Spiritual. Master Kuil tanpa hati dan puluhan kultivator yang kalah berseru pada saat yang sama. Master Istana Surgawi Baymuming berkata dengan kaget, ada Qi Spiritual yang begitu murni dan kuat. Kepala Kuil tanpa hati meraih udara dan menghisap ruang kecil itu. Dia berkata dengan kaget, sungguh Qi Spiritual yang mengerikan. Bahkan lebih kuat dari ruang dunia abadi. Tidak heran begitu banyak dewa sejati tiba-tiba muncul di dunia suci. Dengan Qi Spiritual yang mengerikan seperti itu, kultivasi kita juga dapat meningkat, salah satu kultivator yang kalah berkata dengan gembira. Itu benar, Lord Hairless juga bisa menerobos. Kami memiliki harapan untuk kembali ke dunia abadi kuno. Para pembudidaya yang kalah sangat gembira. Mereka telah menunggu hari ini selama ratusan ribu tahun. Sebelum makam itu dibuka, banyak dewa sejati muncul di dunia suci. Ini bukanlah harta karun makam itu, tetapi bagaimana Feng Wuchen memperoleh Qi Spiritual yang begitu kuat. Tetua Agung Istana Dewa Tertinggi Zai Singh merasa bingung. Dengan Qi Spiritual yang mengerikan seperti itu, harta karun makam itu dapat direbut kembali kapan saja. Salah satu kultivator yang kalah berkata dengan ganas. Kepala kuil tanpa hati tersenyum gembira dan berkata, saat aku berhasil menembus alam abadi kuno, aku bisa naik dan kembali ke dunia abadi kuno. Akan tetapi, pada saat ini, Qi Spiritual di ruang kecil di tangan master kuil tanpa hati itu tiba-tiba menghilang. Qi Spiritual menghilang. Wajah kepala kuil tanpa hati berubah drastis. Dia berkata dengan panik, apa yang terjadi? Di mana Qi Spiritualnya? Apa? Wajah para kultivator yang kalah berubah drastis. Mereka semua ketakutan setengah mati. Tetua Gunung Ni Yun berkata dengan panik, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah tadi baik-baik saja? Mengapa Qi Spiritual menghilang? Tanpa Qi Spiritual yang menakutkan seperti itu, bagaimana mereka bisa meningkatkan kultivasi mereka? Bagaimana mereka bisa kembali ke dunia abadi kuno? Qin Luo, Apa yang sedang terjadi? Kepala kuil tanpa hati berteriak dengan marah. Aura mengerikan dan aura pembunuh meledak, membuat Qin Luo ketakutan. Qin Luo berkata dengan takut, Tuan Kepala Kuil, ini yang diberikan Feng Wu Chen kepadaku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Lord Hairless, saya khawatir kita telah ditipu oleh Feng Wu Chen. Ini hanya tempat yang kecil, kata Xiao Xuan dengan suara yang dalam. Aura pembunuh yang mengerikan terpancar keluar. Brengsek, bocah licik itu, beraninya dia menipu kita. Perkataan Xiao Xuan membuat para kultivator yang kalah marah. Mereka telah ditipu oleh Feng Wu Chen lagi. Retakan. Kepala kuil tanpa hati mengepalkan tinjunya dan menghancurkan ruang kecil itu. Dia berkata dengan suara yang ganas, Feng Wu Chen. Berani sekali kau, beraninya kau, jika aku tidak membunuh Feng Wu Chen, aku bersumpah aku bukan manusia. Salah satu kultivator yang kalah berteriak dengan marah. Berikan perintah itu segera, serang kuil raksasa, bunuh Feng Wu Chen. Aku ingin memberitahu Feng Wu Chen konsekuensi karena menentangku. Kepala kuil tanpa hati meraung marah. Aura pembunuh yang mengerikan langsung menyelimuti seluruh dunia abadi. Mereka telah terperangkap di pegunungan mistik, Zhuoli telah terbunuh, dan sekarang mereka ditipu oleh Feng Wu Chen lagi. Master kuil tanpa hati tidak dapat menoleransinya lagi. Para kultivator yang kalah tidak dapat menoleransinya lagi. 2822 Aula Su Chi Moon Profound Sungguh niat membunuh yang mengejutkan. Bahkan lebih mengerikan daripada saat di pegunungan alam mendalam. Sepertinya Wu Qing benar-benar akan bergerak kali ini. Seorang tetua berjubah hitam tersenyum tipis di Aula. Tetua ini adalah kepala Aula-Aula Su Chi Moon Profound, Suan Ji. Dia berada di puncak alam abadi sejati bintang delapan. Kekuatannya hanya kalah dari kepala Aula-Aula tanpa ampun. Sangguan Bai Chen berkata dengan acu tak acu, mereka belum menyadari betapa kuatnya Feng Wu Chen ketika mereka terjebak di pegunungan alam mendalam. Mereka hanya menggali kuburan mereka sendiri. Suan Ji menggelengkan kepalanya dan mendesah. Sebagai pecundang, mereka menganggap diri mereka hebat. Mereka selalu berpikir bahwa mereka tak terkalahkan di dunia suci hanya karena mereka berasal dari kampung halaman mereka. Tidak ada yang bisa menandingi mereka. Mengapa mereka menempatkan Feng Wu Chen di mata mereka? Dapat dimengerti bahwa mereka ingin meningkatkan kultivasi mereka, kata seorang tetua dengan acuh tak acuh. Penatua agung, apakah Feng Wu Chen benar-benar punya cara untuk meningkatkan kultivasi? Tetua kedua bertanya dengan rasa ingin tahu. Para petinggi memandang sangguan Bai Chen. Jelasnya, jika ada cara untuk meningkatkan kultivasi, mereka secara alami ingin mendapatkannya. Kispiritual di dunia abadi dapat diabaikan dalam kultivasi mereka. Sangguan Bai Chen berkata dengan acuh tak acuh, meskipun Feng Wu Chen tidak mengatakannya, ada begitu banyak dewa sejati di alam suci. Naga biru masih mampu menerobos ke alam dewa sejati. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa ada cara untuk meningkatkan kultivasi. Biarkan saja mereka bertarung. Kita lihat saja. Jangan ikut campur. Aku masih khawatir dengan apa yang dikatakan si pecundang itu. Suan Ji menggelengkan kepalanya. Dia mungkin benar. Meningkatkan kultivasi tidak menguntungkan bagi kita. Kita perlu menunggu kesempatan terbaik. Sangguan Bai Chen menambahkan. Berdengung-berdengung. Ruang Science World tiba-tiba berguncang dan runtuh. Kekuatan kehancuran yang tak terukur menyapu setiap sudut Science World dalam sekejap. Niat membunuh yang mengerikan tampaknya memenuhi seluruh dunia suci. Aura dan niat membunuh seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya di dunia suci. Feng Wu Chen. Beranikah kau menipuku? Apa kau benar-benar berpikir aku tidak akan berani menyentuhmu? Hari ini, aku akan membuatmu membayar harga yang mahal. Aku akan menghancurkan kuil Dewa Naga dan kuil Raksasa milikmu. Raungan murka dari Merciles Hallmaster yang dipenuhi dengan hasrat membunuh bergema di dunia suci. Itu bagaikan hukuman ilahi dari surga. Apa yang terjadi di dunia suci? Apa maksud aura mengerikan dan niat membunuh ini? Apakah Lord Supreme memprovokasi musuh yang kuat lagi? Kehadiran yang mengerikan ini bahkan lebih mengerikan daripada kehadiran sebelumnya. Mengapa ada begitu banyak ahli yang menakutkan di dunia orang suci? Aura yang sangat mengerikan dan niat membunuh yang kuat. Dia pasti pecundang dari dunia abadi. Yang kalah dari dunia abadi akan datang. Pada saat itu, banyak sekali organisasi dan pembudidaya di dunia orang suci menjadi takut setengah mati oleh kehadiran yang berkuasa atas segalanya. Akhirnya kau sampai juga. Feng Wu Chen menyeringai, sosoknya melesat ke alun-alun. Feng Wu Chen, Apakah kamu tidak khawatir? Heaven Finn bertanya sambil mengerutkan kening. Tentu saja aku khawatir, tetapi tidak ada yang bisa kita lakukan. Mereka akhirnya akan menyerang kita. Feng Wu Chen mengangkat bahu tanpa daya. Inikah kekuatan orang yang kalah? Betapa mengerikannya, bahkan lebih mengerikan dari Jing Yun itu. Long King Hun ketakutan, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. 33 dari mereka semuanya berada di atas alam abadi sejati tertinggi bintang 7. Aura mengerikan ini telah mencapai alam abadi sejati tertinggi bintang 9. Mereka seharusnya menjadi ahli terkuat di dunia abadi, kata Long Nityan sambil mengerutkan kening. Ling Xiao Xiao mengerutkan kening, sungguh niat membunuh yang mengerikan, dan jumlahnya sangat banyak. Haha, apakah kalian semua takut? Sudah terlambat untuk takut. Feng Wu Chen, waktu kematianmu telah tiba, mari kita lihat bagaimana kau akan menghadapi 33 bangsawan yang kalah. Lu Zhen tertawa gembira, seolah-olah dia bisa melihat akhir tragis Feng Wu Chen. Feng Wu Chen, aku tidak takut memberitahumu bahwa ini hanyalah para penguasa yang kalah. Ada lebih dari 100 dewa sejati tertinggi di dunia abadi. Bisakah kau menghentikan mereka? Lu Zhen menjadi semakin bersemangat. Tamparan. Qi Xiao melesat maju dan menamparnya dengan keras. Dia berteriak, diam. Nak, kau akan tahu apa yang bisa kulakukan sebentar lagi. Aku akan membuatmu menyesal hidup di dunia ini. Coba pukul aku lagi jika kau berani. Lu Zhen mencibir dan menatap Qi Xiao dengan tajam. Qi Xiao, karena dia begitu motot, kalau begitu mari kita lawan. Feng Wu Chen menyeringai. Kau, Lu Zhen sangat marah, dan dia menatap Feng Wu Chen dengan tatapan membunuh. Tampar, tampar, tampar. Qi Xiao menamparnya tanpa ragu. Kakak Feng, apakah kita akan bertarung? Bukankah itu terlalu cepat? Kita belum mencapai alam abadi sejati tertinggi. Bagaimana kita akan bertarung dengan begitu banyak dewa sejati dan dewa sejati tertinggi yang kalah? Liu Qingyang bertanya dengan wajah pucat. Menghadapi aura mengerikan dan niat membunuh dari pihak yang kalah, orang-orang di kuil raksasa merasa tercekik. Wajah mereka pucat dan dipenuhi ketakutan. Apakah menurutmu mereka bercanda? Feng Wu Chen tersenyum tipis tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Feng kecil, apakah kamu tidak mencoba mengulur waktu? Kau menggoda yang kalah. Kau tahu kau akan membuat mereka marah, tetapi kau masih melakukannya. Apa rencanamu? Kaisar Langit Suanzen bertanya melalui transmisi suara. Kaisar Langit Suanzen bahkan lebih penasaran di hadapan musuh. Kau akan tahu sebentar lagi. Feng Wu Chen menjawab sambil tersenyum. Pada saat yang sama, di Istana Suci Dewa Naga. Tiga primogenitor, Naga Azure, dan para ahli lainnya dapat merasakan aura mengerikan dan niat membunuh dari mereka yang kalah. Apa yang akan terjadi akhirnya akan terjadi. Azure Dragon mengerutkan kening, dan sedikit kekhawatiran melintas di matanya. Long Si Hun berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan orang yang kalah sangat mengerikan. Itu di luar imajinasi. Berapa banyak pertempuran yang telah mereka lalui di masa lalu. Banyak sekali yang kalah. Pertempuran ini ditakdirkan menjadi pertempuran yang sengit. Wajah Tua Long Si Hun juga menunjukkan sedikit kekhawatiran. Mereka yang kalah adalah dewa sejati tertinggi bintang tujuh ke atas. Orang yang berbicara adalah yang terkuat di dunia abadi, Ni Wu King. Selain Istana Suci Bulan dan Istana Abadi berapi, semua kekuatan utama di dunia abadi dikendalikan oleh mereka. Kata Naga Biru dengan sungguh-sungguh. Selama kurun waktu ini, kekuatan kita memang meningkat pesat. Namun, dibandingkan dengan mereka, kita masih terlalu lemah. Kita tidak sebanding dengan yang kalah. Sekarang sudah banyak yang kalah, mari kita lihat apakah Feng Wu Chen dapat menghadapi mereka. Long Xiao Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Dia cukup khawatir dalam hatinya. 33 orang kalah. Saya khawatir Feng Wu Chen tidak akan mampu menghadapi mereka. Kaisar Naga menggelengkan kepalanya. Bukan karena dia tidak percaya pada Feng Wu Chen, tetapi karena mereka yang kalah semuanya sangat kuat. Ayo pergi. Long Si Hun berkata dengan sungguh-sungguh dan memimpin untuk menghilang. Banyak dewa sejati dari kuil dewa naga juga menghilang. Wuz. Di langit di atas kuil raksasa, puluhan prajurit yang kalah muncul dalam sekejap. Aura mengerikan dan niat membunuh menyelimuti kuil raksasa. Selamat datang di kuil raksasa. Feng Wu Chen tersenyum acuh-ta'acuh, seolah-olah dia sedang menyambut seorang teman baik. Tidak ada jejak kekhawatiran atau kepanikan sama sekali. Tuan, selamatkan aku. Melihat para prajurit yang kalah muncul, Lu Zen berteriak dengan gembira. 2823. Sesuatu yang besar telah terjadi di kuil raksasa. Aura yang mengerikan dan niat membunuh yang kuat. Seharusnya mereka yang kalah yang disebutkan oleh tetua tamu. Di menara suci alkemis, Kaisar Anihilation berkata dengan sungguh-sungguh. Wajah tuannya dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Lord Anihilation, haruskah kita pergi dan melihatnya? Feng Wu Chen telah banyak membantu kita. Kita tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa, bukan? Tanya Qian Hun. Anihilation menggelengkan kepalanya dan berkata, Pertempuran tingkat ini bukanlah sesuatu yang dapat kita bantu. Bahkan Dewa Sejati pun tidak dapat melakukan apapun. Kita hanya akan menjadi beban bagi mereka jika kita pergi. Kita hanya bisa berharap agar Feng Wu Chen dan yang lainnya selamat, kata Dong Huang Wu Ji dengan sungguh-sungguh. Selain berdoa, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Lebih dari 200 Dewa Sejati. Bagaimana ini mungkin? Melihat orang-orang di kuil raksasa, mereka yang kalah terkejut. Kecepatan kultivasi yang mengerikan macam apa ini? Kepala balai tanpa hati dan yang lainnya tidak dapat mempercayainya. Jika mereka tidak datang ke dunia suci, mereka tidak akan tahu bahwa ada begitu banyak Dewa Sejati di dunia suci. Desir, desir, desir. Swiss, Swiss. Puluhan orang yang kalah muncul dalam sekejap. Lebih dari 100 Dewa Sejati dari dunia abadi muncul satu demi satu. Aura penghancur mereka menyapu tanpa henti. Ini adalah barisan paling mengerikan di dunia abadi. Lebih dari 100 dari mereka semua adalah Dewa Sejati. Mata Long Nityan membelalak kaget. Apakah kekuatan dunia abadi begitu mengerikan? Long King berkata dengan ngeri. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Liu Qingyang berkeringat dingin. Dia berkata dengan Ling Lung, Bagaimana kita akan melawan ini? Melihat ekspresi terkejut dan ketakutan dari orang-orang di kuil raksasa, Luzhen tertawa gembira dan berkata, Apa? Apakah kalian semua takut? Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Tunggu saja kematianmu. Kemunculan lebih dari 100 Dewa Sejati mengejutkan orang-orang di kuil raksasa. Mereka semua tercengang. Para ahli yang menakutkan dan tak terkalahkan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Feng Wuchen, beraninya kau mempermainkanku. Terimalah keputusanmu, teriak kepala Allah tanpa hati dengan marah. Ia menatap tajam ke arah Feng Wuchen, aura pembunuhnya mengunci Feng Wuchen. Ada cukup banyak ahli di sini. Apakah anda ingin masuk dan minum teh? Feng Wuchen menyeringai dan berkata, Tetapi jika anda ingin menghakimi saya, saya khawatir anda tidak dapat melakukannya. Tidak bisa melakukannya. Haha. Bai Mu Ming sangat marah hingga dia tertawa dan berkata dengan ganas, Feng Wuchen, aku tahu kekuatan dalam tubuhmu sangat kuat, tetapi bisakah kau mengalahkan kami semua yang berjumlah 33 orang? Hari ini adalah hari kematianmu. Menindas orang lain dengan angka, kemampuan macam apa itu? Miao King Ching menjadi marah karena dipermalukan. Dia menunjuk puluhan pecundang dan berteriak dengan marah. Lan Yue lalu berteriak dengan marah, menindas yang lemah dengan jumlah, dasar tak tahu malu. Lawan aku satu lawan satu kalau kau berani. Bukankah kalian sangat kuat? Siapa yang berani keluar dan bertarung satu lawan satu? Menindas orang lain dengan jumlah adalah omong kosong. Bahkan aku memandang rendah kalian, orang-orang dari dunia abadi kuno. Bukankah kalian pecundang? Jangan pamer di sini, yang Mei Er juga berteriak dengan marah. Feng Wuchen dan orang-orang kuil raksasa tercengang oleh mereka bertiga. Sang Ketua Ola tak berperasaan dan belasan pecundang begitu marah hingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Desir Siaosuan, kepala istana dari istana abadi tertinggi, turun dan menyerang kekuatan yang menjebak Lu Zhen, mencoba menyelamatkannya. Tuan, selamatkan aku. Lu Zhen sangat gembira. Feng Wuchen tidak menghentikannya. Dia mencibir dan berkata, jika kamu bisa menyelamatkannya, aku akan memenggal kepalaku dan memberikannya kepadamu. Ledakan Siaosuan menyerang dengan kekuatan penuhnya. Setelah beberapa saat, tiba-tiba terjadi ledakan dan dia terlempar ke belakang. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Siaosuan mengerutkan kening dan wajahnya memerah. Itu terlalu memalukan. Bagaimana mungkin? Mata Lu Zhen hampir jatuh. Seorang dewa tertinggi bintang delapan tidak dapat mematahkan kekuatan Feng Wuchen. Desir Detik berikutnya, Feng Wuchen tiba-tiba muncul di depan Siaosuan. Dia begitu cepat sehingga Siaosuan terkejut. Kecepatan yang sangat mengejutkan. Kepala Ola tanpa hati mengerutkan kening saat niat membunuh di dalam hatinya semakin kuat. Ledakan Feng Wuchen menyerang dengan telapak tangannya. Siaosuan tidak punya waktu untuk menangkis sama sekali. Dengan suara ledakan, dia terlempar oleh Feng Wuchen. Sungguh kekuatan yang mendominasi. Siaosuan terkejut. Tuan, Lu Zhen ketakutan setengah mati. Jangan selamatkan dia jika kau tidak punya kemampuan. Jika aku ingin dia berlutut di sini, maka berlututlah di sini. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Dia sama sekali tidak memberi muka pada para pecundang itu. Wajah Kepala Ola tak berperasaan dan puluhan pecundang lainnya langsung menjadi gelap. Bahkan Siaosuan tidak dapat mematahkan kekuatan yang memerangkap Lu Zhen. Tidak seorang pun dari mereka mungkin dapat mematahkannya. Jika Siaosuan tidak dapat memblokir serangan Feng Wuchen, hanya Kepala Ola tanpa hati yang dapat melakukannya. Desir, desir, desir. Swiss. Tepat pada saat itu, Longsis Hun dan dewa sejati lainnya dari kuil dewa naga muncul satu demi satu. Aura mengerikan mereka menyapu seperti tanah longsor. Jumlah mereka ada ratusan. Pasukan bayangan ilahi yang dipimpin Ku Ying memiliki lebih dari 300 dewa sejati. Grand Primogenitor dan yang lainnya ada di sini. Orang-orang di kuil raksasa sangat gembira. Desir, desir, desir. Ratusan ahli jiwa naga muncul satu demi satu. Mereka semua adalah dewa sejati. Secara total, ada hampir seribu dewa sejati. Aura mengerikan mereka menyebar. Itu adalah barisan yang mengerikan. Ini adalah barisan terkuat di dunia suci. Melihat dewa sejati ini, para ahli dari dunia abadi terkejut lagi. Ekspresi mereka membeku. Bagaimana ini mungkin? Mereka semua, semuanya adalah dewa sejati. Ini tidak mungkin nyata, kan? Sejak kapan dunia suci memiliki begitu banyak dewa sejati? Apakah semudah itu untuk menerobos ke alam abadi sejati? Apakah saya berfantasi? Sekalipun ada cara untuk meningkatkan kultivasi, tidak mungkin ada begitu banyak dewa sejati, bukan? Seberapa mengerikan kecepatan kultivasi mereka? Mereka tidak dapat membayangkan betapa mengerikan kecepatan kultivasi para dewa sejati ini. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya. Feng Wuchen, apa rencanamu? Long Sihun bertanya dengan serius. Semua orang tidak perlu melakukan apapun. Feng Wuchen tersenyum tipis. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Mereka menatap Feng Wuchen dengan kaget dan bingung. Long Sihun bertanya dengan kaget, Feng Bocah, apakah kau akan bertarung sendirian? Jumlah mereka sangat banyak, bisakah kamu mengatasinya? Suamiku, kamu tidak bisa menghadapi begitu banyak dari mereka sendirian. Kamu tidak bisa mengambil risiko. Ling Xiao Xiao sangat takut sehingga tubuhnya yang halus gemetar. Tuan tertinggi, Anda tidak boleh melakukan itu. Jing Wushuang buru-buru membujuknya. Feng Wuchen tersenyum tipis. Semua orang tidak perlu melakukan apapun. Aku juga tidak akan melakukan apapun. Tidak ada yang akan melakukan apapun. Semua orang tercengang lagi. Mereka semua tercengang. Tidak ada yang tahu apa maksud Feng Wuchen. Mereka semua bingung. Kalian semua di sini, kan? Aku bisa menangkap kalian semua sekaligus. Tidak, masih ada enam faksi kuno. Bukankah mereka berencana untuk menunjukkan diri? Siapapun yang melawanku akan mati. Ucap kepala balai tanpa ampun dengan dingin. Mu Tianqi, keluarlah dan matilah. Suara dingin kepala balai tanpa ampun mencapai ke enam golongan kuno. Ni Wu Qing. Pada saat ini, sebuah suara datang dari dunia suci. 2824. Aura Alam Pangu. Kaisar Surgawi Suan Zen berseru. Kaisar Langit Suan Zen merasakan Aura Alam Pangu saat mendengar suara itu. Itu adalah Aura Pemilik Suara itu. Nak, kau kenal seseorang dari Alam Pangu. Mungkinkah Kaisar Langit Purba membantunya secara diam-diam? Tanya Kaisar Langit Suan Zen. Utusan Ordo Langit dan Bumi, jawab Feng Wu Chen. Utusan Ordo Langit dan Bumi. Saya tidak menyangka Anda mengenal Utusan Ordo Langit dan Bumi, jawab Kaisar Surgawi Suan Zen. Yang tidak diketahui Kaisar Surgawi Suan Zen adalah bahwa Feng Wu Chen adalah pemilik Utusan Ordo Langit dan Bumi. Siapa ini? Ni Wu King mengerutkan kening dalam-dalam. Tatapan dinginnya menyapu kehampaan sambil berpikir, dia menekan auraku dalam sekejap. Siapa orang ini? Apakah dia dari dunia abadi kuno? Aura apa ini? Mengerikan? Tapi aku tidak merasakan tekanan apapun. Para kultifator yang kalah menatap langit dengan ekspresi serius. Aku merasa aura ini bahkan lebih kuat dari auramu. Meskipun tidak ada tekanan, aura ini menakutkan. Aku tidak berani melawan, kata Qin Luo. Ini bukan aura dari dunia suci. Dia kenal Ni Wu King. Dia mungkin dari dunia abadi kuno, kata Azure Dragon. Semua orang menatap langit. Seorang ahli dari dunia abadi kuno. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya terkejut. Apakah dia di sini untuk membantu kita? Liu King yang mengerutkan kening. Di atas kekosongan, seberkas cahaya gelap muncul, dan seorang pemuda muncul. Dia adalah utusan Ordo Langit dan Bumi. Sang utusan melayang di langit dengan satu tangan di belakang punggungnya. Ia tampak agung dan kuat. Saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Semua orang melihat ke arah utusan itu. Tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Ni Wu King mengerutkan kening dan bertanya, Siapa kamu? Ni Wu King, 180 ribu tahun yang lalu, kau adalah dewasuan bintang delapan dari dunia abadi kuno. Karena kekalahanmu, kau terjebak di dunia orang suci. Bahkan sekarang, kalian semua yang dikalahkan berasal dari dunia abadi kuno. Karena kekalahanmu, dunia orang suci terpisah dari dunia abadi kuno. Para ahli dari dunia abadi kuno memasang segel untuk menyebarkan ki spiritual di dunia orang suci, kata utusan itu. Kau benar-benar dari dunia abadi kuno. Ni Wu King berkata dengan keyakinan penuh. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mengetahui hal-hal tentang dunia abadi kuno. Aku bukan dari dunia abadi kuno. Aku adalah utusan yang mengendalikan tatanan dunia, kata utusan itu dengan tenang. Tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Utusan ketertiban dunia, semua orang yang hadir menjadi pucat karena ketakutan, wajah mereka penuh dengan keterkejutan dan kengerian. Dia mengira kalau itu adalah seorang ahli dari dunia abadi kuno, tapi dia tidak menyangka kalau ternyata eksistensinya jauh lebih mengerikan. Utusan yang bertanggung jawab atas ketertiban dunia, seberapa mengerikankah mereka? Itu jauh lebih mengerikan daripada dunia abadi kuno. Semua orang dari kuil Dewa Naga dan kuil Raksasa menatap Feng Wu Chen dengan mata terkejut. Mereka sepertinya telah menebak sesuatu. Ni Wu King, sebagai pecundang dari dunia abadi kuno, aku tidak peduli dengan hal lain, tetapi aku tidak dapat mengabaikan fakta bahwa kau menggunakan jumlah untuk menggertak dan mempermalukan para kultifator dunia suci. Karena kekalahanmu, ki spiritual dunia suci pun tersebar. Kau menciptakan ruang kultifasimu sendiri dan mengabaikan dunia suci. Sekarang, kau bahkan ingin menyerang para kultifator dunia suci, melewati batas untuk membunuh. Kau hanya meremehkanku. Aura mengerikan sang utusan tiba-tiba meletus. Maafkan kami, tuan utusan. Puluhan pecundang berlutut ketakutan. Aura mengerikan itu membuat mereka ketakutan setengah mati. Utusan ketertiban dunia sungguh mengerikan. Tuan utusan, kami ingin kembali ke dunia abadi kuno. Tolong bantu kami, tuan utusan, kata Ni Wu King dengan hormat. Tolong bantu kami, tuan utusan. Semua yang kalah memohon dengan hormat. Saya yang bertanggung jawab atas ketertiban dunia. Segala hal lainnya tidak berada di bawah kendali saya. Tugas saya adalah menjaga ketertiban dunia suci. Saya tidak peduli dengan keluhan Anda, tetapi menindas yang lemah hanya akan mendatangkan kesengsaraan bagi orang-orang di dunia suci. Itu akan memengaruhi ketertiban dunia suci. Anda memiliki ki spiritual dunia suci untuk diolah, tetapi para pembudidaya dunia suci tidak. Utusan itu menolak tanpa ragu-ragu. Tidak perlu berpikir panjang, Feng Wu Chen sudah melihatnya. Bagaimana mungkin sang utusan berani membantu mereka? Apakah mereka ingin mati? Tentu saja, Feng Wu Chen juga memiliki kekuatan yang dahsyat di dalam tubuhnya. Aku tidak peduli jika kau menargetkannya, tetapi sebagai pecundang dari dunia abadi kuno, jika kau memiliki muka untuk menggertaknya dengan jumlah, tahukah kau apa akibatnya jika berita ini menyebar ke dunia abadi kuno? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri, lanjut utusan itu. Para pecundang menjadi takut setengah mati. Ni Wu Qing dan yang lainnya tahu lebih baik daripada siapapun tentang dunia seperti apa dunia abadi kuno itu. Jika berita tentang mereka yang menindas yang lemah menyebar ke dunia abadi kuno, mereka bisa melupakan kemungkinan untuk kembali. Apakah Anda puas, Guru? Tanya utusan itu melalui transmisi suara. Saya sangat puas. Bagus sekali, jawab Feng Wu Chen sambil tersenyum. Jika kau ingin menindas yang lemah, pergilah ke ruang dunia abadi. Ruang dunia abadi adalah ruang yang kau ciptakan. Itu bukan di bawah kendaliku. Kau tidak dapat memengaruhi tatanan dunia suci. Jika sesuatu terjadi pada Dao Surgawi Dunia Suci, aku akan membuat kalian semua menghilang, tambah utusan itu sebelum menghilang begitu saja. Kalimat terakhir sang utusan benar-benar membuat para pecundang ketakutan. Orang-orang di kuil reflektif raksasa dan kuil dewa naga semuanya tersenyum gembira. Mereka benar-benar lega. Dengan utusan ketertiban yang melindungi dunia suci, mereka tidak perlu khawatir tentang pecundang yang menyerang dunia suci. Ini juga merupakan pil penenang bagi para pembudidaya dunia suci. Feng kecil, kau benar-benar pintar. Dengan utusan ketertiban, mereka hanya bisa bertarung satu lawan satu atau di dunia abadi. Dengan cara ini, kuil dewa naga dan kuil raksasa akan punya cukup waktu untuk berkultivasi. Cemerlang? Haha, kaisar kebenaran mendalam tertawa. Jika kita meminjam kekuatan kebenaran mendalam senior, menghancurkan mereka akan mudah, tetapi aku ingin mengandalkan kekuatanku sendiri. Jika aku selalu mengandalkan kekuatan senior, aku khawatir itu akan memengaruhi kultivasiku di masa depan. Hanya melalui metode ini kita akan memiliki cukup waktu untuk meningkatkan kultivasi kita. Tidak akan terlambat untuk menghancurkan mereka saat itu, jawab Feng Wuchen sambil tersenyum. Ni Wuking, apakah kau ingin menyerangku secara bersama-sama atau satu lawan satu? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin. Ni Wuking sangat marah. Kekuatan mengerikan terkumpul di tinjunya. Dia menggertakkan giginya dan meraung, dasar bocah busuk, apakah kau pikir aku takut padamu? Feng Wuchen menyeringai dan mengaitkan jarinya ke arah Ni Wuking. Kau mulai terbawa suasana. Wajah Ni Wuking dan yang lainnya tampak sangat muram. Mereka semua akan meledak. Feng Wuchen, jangan terbawa suasana. Aku tidak percaya kamu bisa melindungi semua orang di sini. Kata Ni Wuking dengan ekspresi garang. Karena kalian semua ada di sini, aku akan mengatakannya lagi. Akulah yang memegang kendali di dunia orang suci. Jika ada yang berani masuk tanpa izin ke dunia orang abadi, aku akan membunuh setiap orang yang datang. Feng Wuchen menyeringai dengan ekspresi sedikit puas diri. 2825 Kita sudah sampai. Feng Wuchen, kamu bisa mencoba dulu, kata Ni Wuking dingin. Ni Wuking berkata dengan dingin, Feng Wuchen, jangan lupa bahwa utusan dewa berkata bahwa kita tidak dapat melewati batas untuk membunuh orang, tetapi dia tidak mengatakan bahwa kita tidak dapat menyakiti orang. Dewa sejati di belakangku bukan dari dunia dewa kuno. Mereka juga dari dunia suci. Lagipula, utusan Tuhan hanya mengendalikan tatanan langit dan bumi. Aku tidak percaya dia berani ikut campur dalam hal-hal lain. Jika dia berani ikut campur, aku khawatir orang lain akan menghukumnya, kata Baimu Ming dingin. Mengapa kamu bicara omong kosong begitu? Apakah kamu tidak merasa terganggu? Apakah kamu akan bertarung atau tidak? Jika tidak, maka pergilah. Jangan buang-buang waktu kultivasi kita. Kita semua menunggu untuk meningkatkan kultivasi kita dan membunuh jalan kita menuju dunia abadi Anda, kata Feng Wuchen dengan tidak sabar. Jika kau tidak berani bertarung, pergilah. Suatu hari, kami akan berjuang menuju dunia abadi milikmu. Kalian akan segera diinjak-injak di bawah kaki kami. Tunggu saja, setelah kita membunuh orang untuk mencapai dunia abadi, aku akan mengatakan bahwa yang kalah tidak lebih dari ini. Hari itu akan segera tiba. Sebaiknya kau bersiap untuk kematianmu. Liu Qingyang dan yang lainnya menanggapi dan berteriak dengan marah. Wajah para pecundang itu hijau karena marah, tetapi mereka tidak berani melawan. Perkataan utusan Tuhan itu membuat mereka sedikit banyak takut. Kekuatan misterius dalam tubuh Feng Wuchen tidak terukur. Dalam pertarungan satu lawan satu, tidak ada yang yakin bisa mengalahkan Feng Wuchen. Kekuatan Feng Wuchen sangat kuat. Aku khawatir kekuatannya setara dengan milikku. Namun, tidak akan mudah untuk membunuhnya. Yang kita butuhkan sekarang adalah cara untuk meningkatkan kultivasi kita. Tidak perlu bertarung dengan Feng Wuchen, pikir Ni Wuking. Ni Wuking tidak berani mengatakan bahwa dia bisa menghancurkan kekuatan Feng Wuchen. Ayo pergi, kata Ni Wuking dengan marah dan menghilang dalam sekejap. Feng Wuchen, kita lihat saja, teriak Xiao Xuan dengan marah dan menghilang dalam sekejap. Dalam sekejap mata, mereka yang kalah dan para dewa sejati semuanya mundur. Melihat kekalahan itu, mata Feng Wuchen berkilat dengan niat membunuh yang kejam. Ia berpikir, tunggu saja. Setelah kita menjadi lebih kuat, aku akan membuatmu menyesal telah memprovokasiku. Jika aku tidak khawatir bahwa menggunakan terlalu banyak kekuatan para senior akan memengaruhi kultivasiku, kau tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Tuanku, selamatkan aku. Lu Zen berteriak ketakutan, matanya dipenuhi keputus asaan. Ayah. Qi Xiao menamparnya dengan keras dan mengumpat. Bajingan, apa yang kau teriakan? Kau mengagetkanku. Menyerah saja, tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Su King Feng mencibir. Yang kalah mundur dan orang banyak bersorak kegirangan. Kali ini, dapat dikatakan tidak ada bahaya. Feng Wuchen, apakah kamu sudah tahu bahwa utusan ketertiban akan muncul? Long Xihun bertanya dengan cepat. Semua orang menatap Feng Wuchen. Saat aku berada di alam dewa, aku melihatnya. Dia berkata bahwa aku mengganggu ketertiban, jadi kukira dia akan muncul. Bagaimanapun, yang kalah semuanya berasal dari alam abadi kuno. Feng Wuchen mencari alasan dengan santai. Begitu, semua orang mengangguk. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, dengan adanya utusan ketertiban, yang kalah akan merasa takut. Semoga saja, mereka bisa mendapatkan lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Namun, mereka tidak perlu berkultivasi dengan putus asa. Jika bebannya terlalu berat, itu akan memengaruhi kultivasi mereka. Dalam kasus yang serius, mereka mungkin akan mengalami serangan balik, tetapi mereka tidak bisa bersantai. Long Xihun mengangguk dan berkata dengan serius, Feng Wuchen benar. Namun, kita tidak boleh lengah. Mereka tidak akan menyerah dan pasti akan menyerang lagi. Agar memperoleh cara untuk meningkatkan kultivasinya, yang kalah pasti akan menyerang lagi. Kultivasi kita terlalu lemah. Jika utusan ketertiban tidak muncul, kita akan menderita banyak korban hari ini, kata Long Xiao yang serius. Sayang sekali aku belum menjadi alkemis abadi sejati. Kalau tidak, kekuatanku pasti akan meningkat pesat. Feng Wuchen mendesah. Tidak mudah untuk menjadi seorang alkemis abadi sejati. Selama kultivasiku mencapai alam abadi sejati, aku tidak akan jauh dari melampaui mereka. Dengan bantuan energi spiritual putik abadi, itu tidak akan memakan waktu lama. Mudah-mudahan, akan ada cukup waktu. Ketika saatnya tiba, kekuatan enam faksi kuno pasti akan meningkat pesat. Paling tidak, mereka akan dapat mencapai alam abadi sejati. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Kemunculan utusan ketertiban tampaknya telah memberi banyak waktu, tetapi tidak seorang pun dapat menjamin bahwa pihak yang kalah tidak mempunyai cara kuat lainnya. Di dunia abadi, istana suci tak berhati. Di dalam istana, Ni Wuking sangat marah. Niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Sialan utusan ketertiban, Ni Wuking menggertakkan giginya. Ia begitu marah hingga paru-parunya hampir meledak. Jika utusan ketertiban tidak tiba-tiba ikut campur dan merusak rencana mereka, mereka akan membunuh Feng Wuchen dan memperoleh metode untuk meningkatkan kultivasi mereka. Aneh, mengapa utusan ketertiban tiba-tiba muncul? Kami tidak melanggar dao surgawi. Selain itu, kami bukan lagi orang-orang dari alam abadi kuno. Utusan ketertiban seharusnya tidak ikut campur. Bai Mu Ming mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Jabatan utusan ketertiban adalah yang tertinggi. Keberadaannya memiliki alasannya sendiri. Itu bukan sesuatu yang berhak kita pertanyakan. Kita tidak dapat menyinggung perasaannya. Karena kita tidak dapat melakukannya di dunia suci, kita akan melakukannya di alam abadi. Tetua Zai Xing berkata dengan suara yang dalam. Penatua Zai Xing melanjutkan, Dengan bantuan mantra luar angkasa istana bulan mendalam, kita dapat memindahkan mereka ke alam abadi. Aku khawatir situasuan ji itu tidak akan ikut campur. Kata Ni Wuking dengan suara yang dalam. Feng Wuchen dapat mengalahkanku dengan satu telapak tangan. Kekuatan di tubuhnya mungkin tidak kalah dengan Peles Master Wuking. Aku khawatir aku tidak dapat melakukan apapun padanya dalam pertarungan satu lawan satu. Ketika aku menyelamatkan Lu Zen tadi, aku belum pernah melihat kekuatan misterius itu. Xiao Xuan berkata dengan sungguh-sungguh. Ni Wuking berkata dengan muram, Tuan Istana Xiao Xuan benar. Kekuatan Feng Wuchen memang dahsyat. Bahkan aku tidak berani mengatakan aku bisa mengalahkannya. Dalam waktu sesingkat itu, begitu banyak Dewa Sejati telah muncul di dunia suci. Peningkatan basis kultivasi mereka terlalu menakutkan. Kita tidak bisa memberi mereka terlalu banyak waktu. Kalau tidak, mereka akan menjadi ancaman besar bagi kita. Salah satu yang kalah berkata dengan khawatir. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita tidak dapat menemukan cara untuk meningkatkan basis kultivasi kita, kita tidak akan dapat hidup lebih dari seratus tahun. Salah satu yang kalah bertanya dengan panik. Lu Zen sudah dikalahkan. Feng Wuchen dan yang lainnya pasti akan berjaga-jaga. Tidak mungkin menangkap mereka dan mengancam mereka. Salah satu yang kalah berkata. Bagaimana jika itu ada di alam mimpi? Ye Chen berkata dengan hati muram, saat mereka berkultivasi, segel jiwa mereka dalam mimpi mereka. Alam mimpi jiwa ilahi. Teriak yang kalah dengan waspada. Ye Chen berkata dengan dingin, benar sekali. Alam mimpi jiwa ilahi dapat menyegel jiwa mereka di alam mimpi dan memindahkan mereka ke alam abadi. Bahkan jika kita membunuh mereka, utusan ketertiban tidak akan memiliki hak untuk ikut campur. Kita juga dapat menyegel jiwa Feng Wuchen di alam mimpi. Ide bagus. Mari kita lakukan seperti yang dikatakan Tetua Agung. Segel jiwa mereka di alam mimpi. Kata Niwuking dengan ekspresi kejam. Ye Chen berkata dengan muram, tidak akan terlambat untuk bergerak setelah mereka menurunkan kewaspadaannya. Kaisar Ilahi Sembilan Surga. 2826. Tujuh hari berlalu dalam sekejap mata. Tidak ada pergerakan di dunia abadi, dan dunia suci kembali pada kedamaian biasanya. Hal itu membuat orang-orang merasa bahwa penindasan utusan tatanan langit dan bumi sangatlah efektif. Kultifasiku meningkat pesat dengan penambahan energi spiritual seratus kali lipat. Hanya dalam tujuh hari, aku telah menembus alam abadi sejati bintang lima. Feng Wuchen tertawa gembira. Ini hanyalah kultifasi avatar roh primordialnya. Tubuh utama Feng Wuchen tidak berkultifasi. Sebaliknya, ia mengolah teknik pemurnian yang diberikan oleh Kaisar Peerless, berharap untuk menerobos ke alam abadi sejati sesegera mungkin. Jika para pecundang di dunia abadi tahu bahwa Feng Wuchen tidak perlu berkultifasi dan masih dapat meningkat dengan cepat, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Guru, meskipun saya yang bertanggung jawab atas tatanan langit dan bumi, saya hanya dapat melakukannya ketika Dao Surgawi dilanggar. Jika mereka benar-benar ingin bertarung, saya tidak dapat campur tangan. Bahkan penguasa tertinggi tidak dapat campur tangan. Utusan tatanan langit dan bumi berkata dengan hormat. Aku hanya ingin kau mengintimidasi mereka dan mengulur waktu untuk berkultifasi. Aku tidak ingin kau ikut campur. Jangan khawatir. Jika mereka benar-benar ingin bertarung, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Feng Wuchen tersenyum tipis. Sayang sekali aku tidak bisa menerobos ke alam abadi sejati. Kalau tidak, dengan bola ilahi yang menentang surga, aku akan bisa melangkah ke alam abadi sejati tertinggi. Feng Wuchen tersenyum sambil berbicara pada dirinya sendiri. Suara mendesing. Huo Lingtian muncul dalam sekejap dan berkata dengan hormat, Guru, dunia suci yang mendalam telah ditaklukkan. Dunia ini telah menjadi kekuatan bawahan jiwa naga. Wilayah barat telah mengirim orang untuk mengambil tindakan. Bagus sekali. Dengan wilayah barat dan dunia suci yang mendalam di bawah kendali, dunia suci berada di bawah kendaliku. Tanpa khawatir, aku bisa fokus pada dunia abadi. Feng Wuchen menyeringai. Apa yang sedang terjadi? Kenapa saya di sini? Di mana tempat ini? Di tengah pegunungan bersalju, Long Suling muncul entah dari mana, sambil memandang sekelilingnya dengan bingung. Hem, bukankah saya sedang berkultivasi? Kenapa saya di sini? Tempat apa ini? Apakah ada pegunungan bersalju di dunia suci? Liu Qing yang bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apakah gunung salju ini adalah gunung salju milik Tuan? Yang Meir bingung, namun sepertinya bukan begitu. Suster Meir, seru Miao Qing Qing. Qing Qing, mengapa kamu di sini? Apakah saya sedang bermimpi? Bukankah mimpi ini terlalu realistis? Yang Meir bertanya dengan kaget. Miao Qing Qing mengerutkan kening dan berkata dengan bingung, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Aku tiba-tiba muncul di sini. Aku ingat kita semua sedang berkultivasi secara tertutup. Tidak, kamu bukan Qing Qing. Aku juga sedang berkultivasi. Ini pasti ilusi. Siapakah kamu, yang Meir menatap Miao Qing Qing dengan waspada? Apa yang sedang terjadi? Apakah Suster Meir sebuah ilusi? Miao Qing Qing merasa bingung. Dia tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba muncul di tempat misterius ini. Apakah ini dunia ilusi? Tidak, tidak ada fluktuasi energi. Ini adalah dunia nyata, tetapi mengapa saya ada di sini? Di gunung bersalju lainnya, Santong merasa bingung. Siapa itu? Santong tiba-tiba berteriak dingin. Desir. Pada saat ini, sesosok tubuh melesat bagaikan sambaran petir dan melontarkan telapak tangan ke arah Santong, disertai kekuatan yang amat mengerikan. Ledakan, ledakan, pukulan, pukulan. Santong menghantamnya dengan telapak tangannya sekuat tenaga. Dengan suara ledakan, gunung bersalju itu berguncang hebat. Riak-riak energi penghancur menyapu dengan liar. Kemanapun ia lewat, gunung bersalju itu runtuh dan meledak. Long Kianyei. Santong menatap orang yang menyerangnya dengan heran. Siapa kamu? Kenapa kamu berubah menjadi Santong? Jika kau tidak memberitahuku, aku akan membunuhmu. Teriak Long Kianyei dengan dingin. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Long Kianyei ada di sini? Apakah dia musuh? Dia berubah menjadi naga untuk menghadapiku. Santong bingung. Santong mengerutkan kening dalam dan berkata, Siapa kamu? Siapa yang mengirimmu ke sini? Pecundang. Huff. Jangan mencoba menyihir orang. Santong sedang berkultivasi. Tidak mungkin dia muncul di sini. Matilah. Teriak Long Kianyei dengan marah. Kekuatan mengerikan meledak dengan liar. Kau sedang mencari kematian. Teriak Santong dengan marah. Pembelah langit dan bumi. Apa? Pembelah langit dan bumi. Mendengar teriakan marah Santong. Ekspresi Long Kianyei berubah drastis. Dia segera berteriak. Santong, berhenti. Apa? Apakah kamu takut? Teriak Santong dengan marah. Kekuatan mengerikan melonjak dengan gila-gilaan. Sembilan alam api yang, Long Kianyei tiba-tiba berteriak. Kekuatan tempurnya melonjak gila-gilaan dan langsung menembus alam dewa sejati bintang empat. Sembilan alam api yang, Santong terkejut dan langsung berhenti. Pada saat itu, keduanya menyadari sesuatu dan berhenti pada saat yang sama. Kalau musuhnya yang bertransformasi, mustahil dia bisa menggunakan kedua jurus itu. Ada yang salah. Santong dan Long Kianyei berkata bersamaan. Tidak hanya itu saja, para ahli dari kuil Dewa Naga dan kuil Raksasa juga telah memasuki gunung bersalju yang tak terbatas dan tersebar di mana-mana. Tuan Muda Xiao Feng, Pelindung Xiao Yang, mengapa kalian semua ada di sini? Di mana tempat ini? Kenapa aku tidak pernah tahu tentang hal itu? Long Kianyei bertanya dengan heran. Kita juga tidak tahu di mana tempat ini. Tempat ini sangat tidak biasa. Meskipun tidak ada aura, tempat ini memberiku perasaan yang sangat berbahaya. Aku terus merasa ada seseorang yang mengawasi kita, kata Long Xiao Yang dengan serius. Long Xiao Feng mengerutkan kening dan berkata, kita mungkin berada dalam ilusi musuh. Namun, kita berkultivasi di ruang ini. Mustahil bagi musuh untuk muncul di sini. Kecuali ini mimpi, mustahil bagi kita untuk tiba-tiba muncul di sini. Mimpi, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mimpi bisa begitu realistis? Kata Long Kianyei dengan tidak percaya. Oh, seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Jenius dari Dewa Naga. Kau benar-benar menebak bahwa itu adalah mimpi. Tepat pada saat ini, tawa tua dan dingin tiba-tiba terdengar. Siapa di sana? Long Xiao Feng berteriak dingin. Ekspresinya berubah sangat serius. Ini benar-benar mimpi. Aku curiga kau telah diubah oleh musuh. Sepertinya itu benar. Kekuatan musuh sangat menakutkan. Berhati-hatilah, kata Long Xiao Yang dengan serius. Ketiganya dengan waspada melihat sekeliling. Ledakan. Tiupan-tiupan-tiupan. Namun, tiba-tiba sebuah kekuatan yang menakutkan dan tak berbentuk menyerang mereka bertiga. Kekuatan yang menakutkan itu mengguncang mereka hingga mereka memuntahkan darah. Tubuh mereka terpental dan menghantam gunung es dengan keras. Huff. Sampah tak berguna. Ye Chen mencibir dengan nada menghina. Ledakan. Tiupan-tiupan-tiupan. Pada saat yang sama, Ling Xiao Xiao, Lan Yue, dan Mu Hong Lian juga terluka parah oleh kekuatan yang menakutkan itu. Bukankah aku sudah bilang aku nyata? Mu Hong Lian berkata dengan keras. Luka-lukanya sangat serius. Saudari Hong Lian, Xiao Xiao, apa kabar kalian? Apakah kamu baik-baik saja? Lan Yue bertanya dengan khawatir. Mu Hong Lian berdiri dengan susah payah dan menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Aku tidak bisa melihat atau merasakan serangan musuh. Ling Xiao Xiao sedingin es ketika dia berkata dengan dingin, siapa kamu? Akulah yang menginginkan nyawa kalian. Sungguh kasihan kalian bertiga. Jika aku masih muda, mungkin aku akan mengasihani kalian. Ye Chen mencibir dengan kejam. Kau pecundang. Ekspresi Ling Xiao Xiao sangat terguncang. Kaisar Ilahi Sembilan Surga. 2827. Ledakan. Pukulan keras membuat Liu Qing yang terpental dan membuat lubang besar di gunung salju. Berengsek. Siapa kamu? Keluarlah jika kau punya nyali. Lawan aku dengan adil dan jujur. Liu Qing yang yang terluka parah bergegas keluar dari lubang dan meraung ke arah kehampaan. Jujur dan adil. Apakah kamu layak? Kau hanya seorang abadi sejati bintang dua, dan kau ingin melawanku. Ye Chen Xin mencibir dengan jijik saat sosoknya muncul entah dari mana. Pecundang. Jadi itu kau, orang tua. Wajah Liu Qing yang tampak menyeramkan, dan niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Matanya merah. Ayah. Engah. Ye Chen Xin menamparkan udara, dan kekuatan yang menakutkan membuat Liu Qing yang menyemburkan darah. Berani menghinaku. Kamu sudah bosan hidup, kata Ye Chen Xin dingin. Liu Qing yang menyeka darah dari sudut mulutnya dan mencibir dengan jijik, penghinaan. Orang tua, jangan berpura-pura sok hebat di hadapanku. Itu membuatku muak. Di mataku, kau hanyalah cacing yang menyedihkan. Kau sedang mencari kematian. Ye Chen sangat marah dan melancarkan pukulan yang dahsyat. Ledakan. Engah. Kekuatan yang menakutkan sekali lagi membombardir tubuh Liu Qing yang tanpa peringatan apapun, dan sekali lagi membuat Liu Qing yang menyemburkan darah. Tubuhnya melesat keluar seperti bola meriam dan menabrak meja gunung salju, pingsan di tempat. Hanya sampah abadi bintang dua. Seorang lelaki tua muncul entah dari mana. Banyak ahli dari kuil Dewa Naga dan kuil Raksasa terluka oleh kekuatan mengerikan yang tidak dapat mereka lihat atau rasakan. Mereka saling curiga, dan berusaha saling membunuh. Situasinya sungguh menyedihkan dan kritis. Jiwa Naga berada di lautan, jadi tidak ada seorang pun yang tersegel di ruang mimpi. Ledakan. 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 Berdengung. Di gunung bersalju lainnya, serangan dahsyat muncul entah dari mana. Ku Ying dan Long Jian Feng menghindar satu demi satu. Ledakan terdengar terus-menerus, dan sebuah lubang besar muncul di tanah. Serangan kekuatan yang menakutkan itu sangat cepat. Bahkan dengan basis kultivasi Ku Ying dan Long Jian Feng, menghindar sangatlah sulit. Dari luka-luka di tubuh mereka, terlihat bahwa mereka telah dipukul berkali-kali. Aku bisa melihat serangannya, tapi aku tidak bisa merasakan auranya. Kekuatan macam apa ini? Siapa yang mengendalikan serangan itu? Ku Ying mengerutkan kening, merasa sangat aneh. Berengsek. Siapa yang menyerang kita? Keluarlah dari sini jika kau punya nyali. Long Jian Feng menggertakan giginya dan mengumpat dengan marah. Urat-urat di wajahnya menonjol, dan amarahnya membumbung tinggi ke langit. Saat kutukan marah Long Jian Feng meredah, serangan spasial pun terhenti. Ku Ying, bisakah kau merasakan auranya? Long Jian Feng bertanya sambil mengerutkan kening. Ku Ying menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Ruang ini sangat aneh. Aku tidak bisa merasakan apapun. Seluruh ruangan ini tertutup oleh udara dingin. Aku tidak tahu bagaimana kita bisa sampai di sini, tetapi aku yakin seseorang sedang mengendalikan kita. Baru saja, jika aku tidak melihatmu mengeluarkan pedang suci tertinggi yang disempurnakan oleh saudara Feng, aku tidak akan yakin bahwa kau nyata. Ruang ini juga terlihat sangat nyata, tidak terlihat seperti ilusi. Long Jian Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Aku belum pernah menemui hal aneh seperti ini sebelumnya. Terlebih lagi, dia telah melihat teleportasi kita. Berhati-hatilah, kata kepala Sado dengan sungguh-sungguh. Ledakan. Pu Pu. Tepat saat Ku Ying selesai berbicara, tiba-tiba sebuah kekuatan mengerikan meledak di tubuh mereka, menyebabkan mereka memuntahkan darah. Tubuh mereka terpental dan menabrak gunung salju. Kali ini, serangannya tak terlihat. Ku Ying terkejut. Siapa itu? Long Jian Feng yang terluka parah meraung dengan gila. Tidak mudah bagimu untuk bertahan sampai sekarang. Kamu benar-benar mengejutkanku. Tawa dingin Ye Chen Xin terdengar. Yang kalah, raut wajah Ku Ying dan Long Jian Feng berubah drastis. Anda menebaknya dengan benar. Sudah waktunya untuk mengantarmu pulang. Ye Chen Xin mencibir. Wus. Wus. Dua sinar energi hijau yang sangat merusak melesat keluar bagaikan kilat, langsung menembus hatiku Y Ying dan Long Jian Feng. Keduanya terjatuh ke tanah tanpa rela. Long Sihun, berhentilah berjuang. Dengan kultifasimu sebagai dewa sejati bintang lima, kau hanyalah seekor semut di hadapanku. Tawa menghina dan tua terdengar dari gunung salju. Kau pecundang. Long Sihun bertanya dengan muram, wajah tuanya pucat. Kau benar, akulah yang kalah. Apa kau pikir kami tidak bisa melakukan apapun padamu dengan campur tangan utusan sang pengendali? Sebuah suara galak terdengar. Di mana tempat ini, aku sedang menyendiri. Kau tidak bisa membawaku pergi. Tanya Long Sihun dingin. Karena kau akan mati, tidak ada salahnya untuk memberitahumu. Ini adalah alam mimpi jiwa suciku. Saat kau berkultifasi, aku menyegel jiwamu di alam mimpi ini. Di alam mimpi ini, tidak ada yang bisa menandingiku. Ye Chen Xin mencibir dengan arogan, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Anda, yang lain juga disegel di sini. Wajah tua Long Sihun berubah ganas saat dia merasakan kegelisahan yang hebat. Karena ini adalah alam mimpi, dan kita berada dalam keadaan jiwa, mengapa ada darah? Long Sihun bingung. Tebakanmu benar, Ye Chen Xin mencibir, kamu bisa mati sekarang. Jika kamu tidak menunjukkan sedikitpun warna kepada Feng Wu Chen, dia tidak akan tahu cara kami para pecundang. Ledakan. Engah. Kekuatan mengerikan dan tak berbentuk tiba-tiba meledak, menyebabkan Long Sihun menyemburkan seteguk darah. Tubuhnya kemudian berubah menjadi abu. Setelah Long Sihun berubah menjadi abu, Ye Chen Xin muncul entah dari mana. Di alam mimpiku, semuanya nyata di matamu. Kau juga bisa merasakan sakitnya kematian. Kalau tidak, mengapa itu disebut alam mimpi jiwa dewa? Ye Chen Xin mencibir dengan puas. Feng Wu Chen, aku akan membiarkanmu merasakannya terlebih dahulu. Kau pasti tidak bisa mengerti mengapa orang-orang di sekitarmu meninggal tanpa alasan, kan? Pasti sangat menyakitkan, bukan? Haha, akhirnya, aku akan menarikmu ke alam mimpi. Ye Chen Xin tertawa terbahak-bahak. Istana Suci Moon Profound. Suan Ji, Sangguan Bai Chen, dan yang lainnya menatap kehampaan dengan wajah yang sangat serius. Di atas kekosongan dunia abadi, sebuah formasi putih besar muncul, menyebarkan aura yang sangat mengerikan. Cara yang sangat hina, wajah pecundang itu sudah benar-benar hilang. Wajah tua Suan Ji tampak sangat muram saat niat membunuh yang dingin menyebar. Tanah mimpi jiwa yang ilahi. Ini sangat merugikan kuil dewa naga dan kuil raksasa. Saya khawatir mereka sudah menderita banyak korban. Seorang tetua berkata dengan sungguh-sungguh. Mereka telah menyinggung Feng Wu Chen secara berlebihan. Saya harap Ni Wu Qing dan yang lainnya dapat menanggung akibatnya. Sangguan Bai Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kepala istana, haruskah kita memberitahu Feng Wu Chen? Ni Wu Qing dan yang lainnya sudah bertindak terlalu jauh. Seorang tetua bertanya dengan muram. Dia tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Swiss, Swiss. Tepat pada saat ini, beberapa sosok melintas dan muncul. Kepala istana Suan Ji, apa yang terjadi dengan alam mimpi jiwa suci Ye Chen Xin? Apakah kita akan berurusan dengan Feng Wu Chen dan yang lainnya? Seorang tetua bertanya dengan cemas. Mereka adalah master istana Phoenix Surgawi Yang Tianhan dan tiga tetua. Yang Tianhan adalah dewa sejati bintang tujuh yang berada di puncak. Suan Ji berkata dengan muram, benar. Memang, Ye Chen Xin, orang tua itu, sungguh tidak tahu malu. Seorang tetua berkata dengan muram. Sangguan Bai Chen berkata dengan suara berat, orang tua, pergilah ke kuil raksasa. Kaisar Ilahi Sembilan Surga. 2828. Tuan Aliansi. Sesuatu telah terjadi. Sesuatu yang besar terjadi. Di kuil raksasa, kota senja dingin berteriak panik. Kota senja yang dingin. Di pavilion alkimia, Feng Wu Chen mengerutkan kening. Apa yang mungkin terjadi di kuil raksasa? Apakah yang kalah sudah tiba? Dia tidak merasakan aura kekalahan apapun. Dia melesat keluar dan melihat ekspresi panik kota senja dingin. Feng Wu Chen bertanya, apa yang terjadi? Kota senja dingin menekan rasa takutnya dan berkata, Kaisar Merah, Dewa Kekacauan, dan Beidou Yan semuanya dalam masalah. Feng Wu Chen mengerutkan alisnya dan bertanya, apa yang terjadi? Beri tahu saya. Saya baru saja keluar dari kultivasi dan memasuki cincin luar angkasa milik Saudara Kaisar Merah. Saya menemukan Saudara Kaisar Merah di tanah. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya kemudian pergi ke cincin luar angkasa milik Saudara Dewa Kekacauan. Saudara Dewa Kekacauan juga ada di tanah. Mereka tidak bernapas. Apa, mereka tidak bernapas? Ekspresi wajah Feng Wu Chen berubah. Guru tua, sesuatu terjadi pada guru dan Saudara Liu. Pada saat ini, suara ketakutan Dong Santian datang dari istana lain. Apa yang terjadi? Ekspresi Feng Wu Chen menjadi lebih buruk. Dia tampaknya telah menyadari sesuatu. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada guru dan Saudara Liu. Mereka tidak bernapas dan berada di tanah. Mereka masih berada di cincin luar angkasa, kata Dong Santian dengan ketakutan. Ekspresi Feng Wu Chen berubah lagi. Dia berkata dengan muram, mereka tidak bernapas. Apakah mereka mati? Tidak, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dong Santian berkata dengan ketakutan. Wajahnya sepucat kertas. Apa yang sedang terjadi? Leluhur api airku tidak akan membiarkan siapapun masuk. Aku sama sekali tidak merasakan aura apapun. Bagaimana mungkin sesuatu terjadi pada mereka? Feng Wu Chen mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Saudara Feng, sesuatu telah terjadi. Leluhur agung dan yang lainnya, begitu pula Tuan Muda dan Santong, semuanya mengalami kecelakaan. Banyak dari mereka yang tidak lagi bernapas, dan beberapa masih tidak sadarkan diri. Ratusan orang yang berkultivasi di tempat itu juga mengalami kecelakaan. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Kembalilah dan lihatlah. Pada saat ini, Feng Wu Chen mendengar suara Ni Wu Feng yang sangat panik. Kakak Wu Feng, hal yang sama juga terjadi di kuil raksasa. Feng Wu Chen menyampaikan pesan itu, wajahnya muram seperti sebelumnya. Feng Wu Chen menggertakan giginya dan berkata dengan marah, kuil Dewa Naga juga dalam masalah. Apa? Ekspresi Call to Alight dan Dong Santian berubah drastis. Cepat dan pergi periksa yang lain. Feng Wu Chen berkata dengan tergesa-gesa. Mereka berdua bergegas menuju istana lainnya. Senior Suan Zen, apakah Anda menyadari sesuatu? Feng Wu Chen bertanya. Kaisar Agung ini tidak menyadari apapun. Kaisar Agung ini juga belum pernah melihat metode seperti itu. Kecuali orang yang melakukannya tidak perlu menyelinap ke kuil raksasa, itu mirip dengan kekuatan ruang. Kaisar Surgawi Suan Zen mentransmisikan. Tuan, ini pasti ulah orang yang kalah. Long Sen Jian menyampaikan pesan itu. Selain yang kalah, tidak ada orang lain. Aku hanya tidak tahu metode apa yang mereka gunakan. Mata Dewa mentransmisikan. Mata Feng Wu Chen berbinar dengan niat membunuh yang kejam saat dia berkata dengan dingin, hanya mereka yang memiliki kemampuan untuk menghindari deteksiku. Selain mereka yang kalah, Feng Wu Chen tidak dapat memikirkan siapapun yang berani menyentuh mereka. Dia juga tidak dapat memikirkan siapapun yang memiliki kemampuan seperti itu. Suara mendesing. Pada saat ini, sangguan Bai Chen muncul di langit di atas kuil raksasa. Apakah kamu tahu siapa yang melakukannya? Tatapan dingin Feng Wu Chen menyapu ke arah sangguan Bai Chen dan bertanya. Sangguan Bai Chen menghela nafas dan berkata, sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Patua terlambat satu langkah. Apa yang sedang terjadi? Feng Wu Chen dengan paksa menekan amarah yang mengerikan di dalam hatinya dan bertanya. Niat membunuh di matanya membuat hati sangguan Bai Chen bergetar. Tatapan yang mengerikan. Sangguan Bai Chen sangat terkejut dan berkata, ini adalah alam mimpi jiwa ilahi milik Ye Chen Xin. Tanah impian jiwa ilahi, Feng Wu Chen bertanya dengan dingin, teknik kultifasi macam apa itu? Divine Soul Dreamland adalah segel kuat yang dapat menyegel jiwa seorang kultifator ke dalam alam mimpi. Ye Chen Xin menggunakannya di dunia abadi, dan segel tersebut dapat menutupi seluruh dunia suci. Selama Ye Chen Xin menginginkannya, dia dapat menyegel jiwa kultifator manapun ke dalam alam mimpi dan menyerang mereka di alam mimpi. Sangguan Bai Chen menjelaskan. Feng Wu Chen mengertakan giginya dan berkata dengan marah, tanah mimpi. Pantas saja aku tidak menyadari apapun. Tidak baik, istriku. Feng Wu Chen tiba-tiba teringat pada Ling Xiao Xiao dan segera bergegas menuju istana tempat Ling Xiao Xiao berada. Tidak bagus. Wajah sangguan Bai Chen tenggelam saat dia mendengar Feng Wu Chen memanggil, istri. Setelah memasuki cincin spasial, Feng Wu Chen melihat Ling Xiao Xiao terbaring di tanah, tidak bernafas lagi. Istri, istri. Feng Wu Chen sangat sedih. Hatinya terasa seperti ditusuk pisau. Dia tidak bisa lagi menahan amarahnya, dan matanya langsung memerah. Feng Wu Chen tidak dapat merasakan jiwa Ling Xiao Xiao. Kaisar Xuan Zhen terdiam. Kemudian, dia melihat ke arah Miao Qing Qing dan Yang Mei Er. Mereka semua tergeletak di tanah, tidak bernafas lagi. Mereka semua sudah mati. Ye Chen Xin. Feng Wu Chen meraung dengan marah. Niat membunuh yang mengerikan menyapu seperti tsunami. Wajah Feng Wu Chen tampak garang. Dia menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya. Kemarahan dan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak. Para pembantu dan pengawal kuil raksasa, serta mereka yang tidak terluka, semuanya ketakutan. Zui Yue berkata dengan ngeri, sungguh niat membunuh yang mengerikan. Ketua aliansi sangat marah. Mungkinkah, mungkinkah sesuatu terjadi pada istri ketua aliansi? Tubuh Zufeng gemetar, dan wajahnya pucat. Tian Sha mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, Sudah lama sekali aku tidak melihat Feng Wu Chen semara ini. Terakhir kali adalah saat Nona Xiao Xiao meninggal. Hu, hu, hu. Pada saat ini, Cole Twilight, Dong Zantian, Blood Soul, dan lebih dari selusin ahli melintas. Wajah mereka dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Sesuatu terjadi pada semua orang. Cole Twilight menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Matanya berkaca-kaca karena kesedihan. Wajah Tian Sha dan yang lainnya berubah sangat muram. Divine Soul Dreamland adalah seni abadi kuno. Seni ini sangat kuat. Jika Ye Chen Xin mau, dia bisa menyegel jiwa semua kultifator di dunia suci ke dalam alam mimpi. Karena mereka tidak lagi bernapas, itu berarti jiwa mereka telah hancur di alam mimpi. Mereka yang tidak sadar setidaknya terluka. Di alam mimpi, Ye Chen Xin dapat mengendalikan mereka sesuai keinginannya. Tidak ada seorang pun yang menjadi lawannya. Sangguan Bai Chen mendesah. Aku tidak menyangka akan ada seni abadi yang begitu mengerikan. Tian Sha dan yang lainnya ketakutan. Pada saat ini, Feng Wu Chen membawa mayat Ling Xiao Xiao keluar istana. Istri ketua aliansi. Orang-orang kou tualai terbelalak. Memang, sesuatu terjadi pada Ling Xiao Xiao. Wajah Feng Wu Chen sangat dingin. Matanya yang merah menyala dipenuhi dengan niat membunuh yang haus darah. Penampilannya sangat menakutkan. Feng Wu Chen sudah dikuasai oleh amarah. Melihat pemandangan ini, wajah tua sangguan Bai Chen berubah sangat jelek. Feng Wu Chen, jangan gegabuh. Beberapa orang yang disegel di alam mimpi masih hidup. Jangan bertindak gegabuh. Ye Chen Xin ingin memaksamu menyerahkan metode kultifasi. Sangguan Bai Chen buru-buru mengingatkan. Kaisar Ilahi Sembilan Surga 2829 Feng Wu Chen, alam mimpi jiwa dewa sangatlah kuat, dan tak seorang pun dapat menghancurkannya. Di alam mimpi, Feng Wu Chen tak terkalahkan. Jika kau bertindak gegabuh, kau hanya akan membunuh lebih banyak orang yang tersegel di alam mimpi. Dengan kekuatanmu sendiri, bahkan jika kau dapat membunuh para pecundang, kau tidak akan dapat menghancurkan alam mimpi jiwa dewa. Jika kau tidak dapat menghancurkan alam mimpi, mereka tidak akan pernah bisa keluar. Perkataan sangguan Bai Chen bukan tanpa alasan. Jika dia tidak bisa menghancurkan alam mimpi jiwa dewa, dia tidak akan bisa menyelamatkan mereka bahkan jika dia membunuh semua yang kalah. Feng Bocah, orang tua ini benar. Mereka meninggal di alam mimpi. Bahkan jika kau dapat menghidupkan mereka kembali dengan reinkarnasimu yang menentang surga, kau tidak akan dapat menarik mereka keluar dari alam mimpi. Ini adalah dua dunia yang berbeda. Suara Kaisar Surgawi Suan Zen tersampaikan. Apa, bahkan reinkarnasi yang menentang surga tidak akan mampu menarik jiwa mereka keluar dari alam mimpi. Mendengar ini, hati Feng Wu Chen bergetar, dan kemarahan di hatinya melonjak. Feng Wu Chen awalnya berencana menggunakan reinkarnasi yang menentang surga untuk menghidupkan kembali Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Sayangnya, kata-kata Kaisar Surgawi Suan Zen menghancurkan harapan Feng Wu Chen. Jika jiwa-jiwa itu tidak dapat dipindahkan keluar dari alam mimpi, maka tidak ada gunanya bahkan jika mereka dibangkitkan. Mungkin, Ye Chen Xin akan membunuh mereka sekali lagi. Ruang mimpi telah menjebak jiwa mereka di alam mimpi. Jika kau menggunakan kekuatan untuk menghancurkannya, kemungkinan besar mereka akan terperangkap di alam mimpi selamanya. Bahkan jika kau membunuh Ye Chen Xin, itu tidak akan berguna. Ini terkait dengan hukum ruang angkasa. Kaisar Surgawi Suan Zen menyampaikan. Hukum luar angkasa, Senior Suan Zen, apakah Anda punya cara untuk menghancurkan alam mimpi jiwa-dewa? Feng Wu Chen bertanya. Dia tidak menyangka Ye Chen Xin memiliki seni abadi yang menakutkan. Sayangnya, seni abadi yang menakutkan seperti itu hanya bisa menyegel jiwa di alam mimpi saat mereka sedang tidur atau berkultivasi. Di waktu lain, itu tidak akan berhasil. Karena alam mimpi jiwa-dewa tersegel, tidak bisakah aku melepas segelnya? Tanya Feng Wu Chen. Begitu segelnya dilepas, alam mimpi akan lenyap, dan jiwa mereka juga akan lenyap. Kecuali jika Anda memperoleh kekuatan hukum ruang angkasa atau menemukan dewa kuno hukum ruang angkasa, Anda tidak akan pernah dapat menemukan mereka. Sebelum segelnya dilepas, jiwa mereka harus dipindahkan keluar dari alam mimpi. Kaisar Surgawi Suan Zen menyampaikan. Mustahil menemukan dewa kuno hukum angkasa. Bahkan kekuatan spasialku pun tidak berguna. Tanya Feng Wu Chen. Kekuatan ilahi ruang tidak sekuat Kisuchi, itu hanya bentuk energi eksternal, jauh lebih rendah daripada prinsip ruang. Kekuatan ilahi ruang Anda tidak berguna dalam segel alam mimpi yang dibentuk oleh Kisuchi. Selama penciptaan dunia, Kaisar Yuan Shi bertempur hebat dengan dewa kuno yang mengendalikan hukum ruang. Kaisar Yuan Shi pernah terperangkap dalam dunia mimpi yang kuat. Kemudian, ia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk keluar dari dunia mimpi dengan paksa. Namun, karena suatu alasan, Kaisar Yuan Shi dipindahkan ke ruang misterius lainnya. Pada akhirnya, dewa kuno ruang yang memindahkannya kembali. Oleh karena itu, dunia mimpi tidak dapat ditembus dengan paksa. Ye Chen Xin tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabikmu. Dia tidak akan membantumu. Saat ini, kau hanya bisa memasuki dunia mimpi dan menemukan jiwa mereka. Setelah itu, kau bisa memikirkan cara untuk keluar. Saat ini, kau hanya bisa menunggu Ye Chen Xin membawamu ke dunia mimpi. Kata Kaisar Suan Zen. Mendengar ini, hati Feng Wu Chen pun hancur. Hatinya terasa seperti tercabik-cabik oleh pisau, dan amarahnya yang dahsyat bercampur aduk. Perasaan semacam ini membuat Feng Wu Chen merasakan sakit yang tak tertandingi. Feng, jangan terlalu sedih. Kamu masih bisa menghidupkan kembali orang mati. Kemarahan akan membuatmu kehilangan akal sehat. Jangan biarkan kemarahan mengendalikan hatimu. Kaisar Suan Zen mengingatkan. Feng Wu Chen menarik nafas dalam-dalam dan dengan paksa menekan amarah mengerikan dan niat membunuh di dalam hatinya. Mata merahnya berangsur-angsur pulih, dan niat membunuh yang mengerikan dan haus darah berangsur-angsur menghilang. Ketua aliansi, semua orang di kota Cold Down memandang Feng Wu Chen. Turunkan perintahnya. Tidak seorang pun boleh berkultivasi, atau mereka akan disegel di dunia mimpi. Feng Wu Chen berkata tanpa ekspresi. Suaranya sangat dingin. Semua orang bisa mendengar kemarahan yang terkandung dalam kata-kata Feng Wu Chen. Jika dia dengan paksa menekan amarah dan niat membunuhnya, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Feng Wu Chen seperti ini adalah yang paling menakutkan. Tian Sha mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Patua, saya permisi dulu. Melihat Feng Wu Chen telah menekan amarah dan niat membunuhnya, sangguan Bai Chen diam-diam menghela nafas lega dan menghilang dalam sekejap. Dunia mimpi jiwa ilahi terlalu kuat, dan sangguan Bai Chen tidak dapat membantu banyak. Jika dia datang lebih awal, hal-hal tidak akan menjadi seperti ini. Kuil raksasa sunyi senyap, dipenuhi kepedihan mendalam dan kebencian tak berujung. Feng Wu Chen melambaikan tangannya dan mengambil cincin interspatial. Dia kemudian memindahkan semua orang keluar dari cincin interspatial. Dengan menggunakan kekuatan jiwanya, dia dapat merasakan bahwa mereka yang tidak mati masih memiliki sedikit jiwa raga, dan mereka masih bernapas. Akan tetapi, jumlah mereka hanya beberapa lusin saja, dan sisanya telah menghilang. Leluhur jiwa es diaktifkan dan mayat orang yang meninggal di segel dalam es. Kekuatan atribut es yang sangat mendominasi, dan aura yang sangat menakutkan. Tian sadan yang lainnya terkejut dan ketakutan. Melihat Ling Xiao Xiao yang tak bernyawa dalam pelukannya, dan hilangnya senyum manisnya, Feng Wu Chen merasakan sakit yang tajam di hatinya, dan air mata mengalir di matanya. Kekuatan leluhur jiwa es perlahan menyebar ke seluruh tubuh Ling Xiao Xiao. Tubuh fisik dari tubuh jiwa akan membusuk seiring waktu, dan Feng Wu Chen hanya bisa menggunakan metode menyegelnya dalam es untuk mengawetkan tubuh fisik mereka. Pasti dingin sekali, kan? Istriku, jangan khawatir, aku akan segera menyadarkanmu, kata Feng Wu Chen lembut. Melihat ekspresi Feng Wu Chen yang tergila-gila dan sedih, mata indah Ming Yue meredup, dan dia berkata dengan sedih di dalam hatinya, hatinya begitu sedih. Mungkin tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan posisi Ling Xiao Xiao di hati Feng Wu Chen. Hahaha. Pada saat itu, suara tawa pun terdengar. Pecundang, ekspresi orang-orang di kota Cold Down berubah, dan mereka menatap kehampaan dengan amarah dan kebencian. Aura penuh kesedihan, kemarahan, dan dendam, sungguh mengasihkan. Di atas kehampaan, tiba-tiba terdengar tawa lama. Sosok Ye Chen Xin muncul entah dari mana, dan wajah tuannya dipenuhi dengan senyum bangga. Feng Wu Chen tidak tergerak oleh penampilan Ye Chen Xin. Feng Wu Chen, bagaimana rasanya melihat istri tercintamu dan begitu banyak orang meninggal, tetapi kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apakah itu menyakitkan? Ye Chen Xin mencibir dan bertanya. Semakin menyakitkan kamu, semakin bahagia aku. Ini adalah konsekuensi dari menghinaku. Haha. Ye Chen Xin tertawa terbahak-bahak. Tatapan mata dingin Feng Wu Chen menyapu Ye Chen Xin yang sombong, dan dia berkata dengan dingin, Ye Chen Xin, kamu seharusnya tidak menyentuh orang-orangku. Jadi bagaimana kalau aku menyentuhmu? Aku di sini. Bahkan jika kekuatanmu di atasku, kau tidak dapat melakukan apapun padaku. Feng Wu Chen, serahkan metode untuk meningkatkan kultifasimu, atau semua orang akan mati. Feng Wu Chen mencibir dengan jijik, sama sekali tidak menaruh perhatian pada Feng Wu Chen. 2830. Orang sering berkata bahwa semakin tua jahe, semakin pedas rasanya. Tapi, dari apa yang saya lihat, semakin tua anda, semakin bodoh anda jadinya. Suara dingin Feng Wu Chen membuat rambut orang-orang berdiri tegak. Bocah bau, beraninya kau menghinaku. Ye Chen meraung dengan geram, wajah tuannya tampak sangat jahat. Feng Wu Chen berkata dengan dingin, menghinamu. Kamu pikir kamu layak. Di mataku, kamu tak lebih dari seekor semut. Arogan. Hati Ye Chen meledak saat niat membunuh yang menakutkan meledak dengan gila. Feng Wu Chen, jangan lupa bahwa orang-orangmu dan banyak jiwa mereka ada di tanganku. Membunuh mereka semudah membalikkan tanganku. Jika aku jadi kamu, aku akan membunuh mereka terlebih dahulu, lalu menggunakan istriku untuk mengancamku. Kamu bahkan membunuh istriku, jadi apakah kamu pikir kamu dapat mengancamku dengan nyawa orang lain? Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Suaranya yang dingin tidak mengandung sedikitpun emosi manusia. Haha. Feng Wu Chen, pada akhirnya, bukankah kamu tipe orang yang sama seperti kami para pecundang? Demi keinginan egoismu sendiri, kamu tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuh mereka? Ye Chen tertawa karena sangat marah. Feng Wu Chen tidak tergerak, wajahnya masih sedingin biasanya. Aku tidak takut memberitahumu bahwa begitu aku mengangkat segel itu, mereka tidak akan pernah muncul lagi. Bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati, itu tidak akan berguna. Apakah kamu tidak khawatir? Ye Chen mencibir dengan puas. Feng Wu Chen berkata dengan dingin, kau memang bisa mengangkat segel itu, tetapi itu satu-satunya cara untuk mengancamku. Bahkan jika kau bersedia mengangkat segel itu, Ni Wu Qing dan yang lainnya tidak akan melakukannya. Begitu mimpi jiwa dewa itu terbuka, itu bukan lagi urusanmu. Wajah tua Ye Chen menjadi semakin muram. Rupanya, Feng Wu Chen benar. Agar bisa mendapatkan metode untuk meningkatkan kultifasinya, bagaimana Ni Wu Qing bisa mengizinkan Ye Chen mengangkat mimpi jiwa dewa? Kau membunuh istriku dan begitu banyak orang di kuil raksasa dan kuil dewa naga. Kau ingin memperoleh metode untuk meningkatkan kultifasimu. Berhentilah bermimpi. Apa yang akan kau lakukan selanjutnya adalah menanggung amarahku yang tak berujung. Feng Wu Chen berkata dengan dingin, kata-katanya mengandung niat membunuh yang dingin dan menakutkan. Orang-orangku disegel di dunia mimpi. Aku tidak akan membunuhmu sekarang. Pergilah. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Dilihat dari nada bicaramu, sepertinya kau punya cara untuk menyelamatkan mereka. Aku sangat menantikannya. Momong-momong, biarku beritahu, mereka hanya punya waktu satu bulan di dunia mimpi. Setelah satu bulan, bahkan jika aku tidak membunuh mereka, jiwa mereka akan dilahap oleh dunia mimpi, dan jiwa mereka akan lenyap pada akhirnya. Ye Chen mencibir dengan nada meremehkan. Dia cukup percaya diri dengan dunia mimpinya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, hati Ye Chen menghilang. Ketua aliansi, apakah kau punya cara? Tanya Saber Sol dengan cemas. Tidak saat ini, Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Melihat mayat-mayat yang membeku, Feng Wu Chen mengerutkan kening dan berkata, Kupikir aku bisa memberi waktu bagimu untuk berkultivasi. Siapa sangka kau tidak hanya tidak bisa berkultivasi, tetapi kau juga akan terbunuh. Feng Wu Chen, kultivasi kita tidak penting. Yang terpenting adalah menyelamatkan mereka, kata Skysa dengan serius. Pemimpin aliansi, kita bisa berada di posisi kita saat ini berkat didikanmu. Kami akan melayanimu kapan saja, bahkan jika itu berarti kematian. Kata Kou Tualet tanpa rasa takut. Untuk melayani Master Aliansi, bahkan jika kami mati, kami tidak akan ragu. Semua orang berteriak satu demi satu, tekat mereka kuat. Feng Wu Chen mengepalkan tinjunya, matanya memancarkan niat membunuh yang kejam dan haus darah. Dia berkata dengan dingin, tidak ada satupun orangku yang akan mati. Jika kau berani menyentuh orang-orangku, aku akan membuatmu menyesal. Tuan, apakah Anda membutuhkan saya untuk mengendalikan hati Ye Chen? Suara hormat Huo Ling Tian terdengar. Tak lama kemudian, seberkas api muncul, berubah menjadi sosok Huo Ling Tian. Kultifasimu tidak cukup untuk mengendalikan hati Ye Chen. Bahkan mantra reinkarnasi tidak akan berhasil. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Meskipun mantra reinkarnasi kuat dan sebanding dengan seni suci, mustahil untuk mengendalikan mereka yang kalah. Bagaimana keadaan orang-orang jiwa naga? Tanya Feng Wu Chen. Tuan, orang-orang jiwa naga baik-baik saja. Huo Ling menjawab dengan hormat. Semuanya, berhentilah berkultifasi. Jantung Ye Chen mungkin akan menyerang lagi. Aku tidak ingin melihat lebih banyak orang terbunuh. Jaga tubuh mereka. Feng Wu Chen memerintahkan. Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan menghilang. Saat dia muncul kembali, Feng Wu Chen sudah berada di dalam cincin dewa. Feng bocah, kau hanya punya waktu satu bulan. Dengan kekuatanmu, kau tidak akan mampu mengalahkan makhluk tua itu di alam mimpi. Kau harus memikirkan cara Kaisar Agung ini tidak bisa memasuki alam mimpi, kata Kaisar Surgawi Suan Zen. Feng Wu Chen harus memasuki alam mimpi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menyatukan jiwa Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Namun, begitu dia memasuki alam mimpi, Feng Wu Chen tidak akan menjadi lawan Ye Chen. Bagaimanapun, Kaisar Surgawi Suan Zen hanyalah tubuh energi. Tidak mungkin baginya untuk memasuki alam mimpi. Jika tidak ada cara lain, aku hanya bisa bertukar dengan mereka. Bagi Xiao Xiao, Qing Yang, dan yang lainnya, apa gunanya seratus kali lipat energi spiritual? Namun, selama mereka tidak mendapatkan seratus kali lipat ki spiritual, bahkan jika aku memasuki alam mimpi, dia tidak akan berani melakukan apapun padaku. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Dia sudah lama tidak merasa tidak berdaya seperti ini. Pada saat ini, nafsu Feng Wu Chen akan kekuasaan sangatlah kuat. Keinginannya untuk membalas dendam juga sangat kuat. Dunia abadi, kuil tak berhati. Ye Chen Xin muncul dalam sekejap. Ni Wu Qing bertanya, Pena Tua Agung, bagaimana? Ye Chen Xin menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan suara yang dalam, Feng Wu Chen sama sekali tidak peduli dengan ancamanku. Dia berkata bahwa bahkan jika kita membunuh yang lain, dia tidak peduli. Dia tidak bermaksud memberi kita metode untuk meningkatkan kultifasi kita. Tidak masuk akal, wajah Tuan Ni Wu Qing langsung menjadi gelap. Dia berkata dengan galak, apakah dia benar-benar berpikir kita tidak berani membunuh mereka semua? Tuan Wu Qing, tidak perlu marah. Ini baru permulaan. Beri dia beberapa hari lagi, dan dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Anak buah Feng Wu Chen ada di tangan kita, jadi kita tidak takut tidak bisa melakukan apapun padanya. Aku tidak percaya bahwa Feng Wu Chen akan hanya melihat orang lain mati, kata Bai Mu Ming Dingin. Xiao Xuan menganggup pelan dan berkata, Tuan Istana Bai benar. Karena kita sudah memahami kelemahan Feng Wu Chen, kita tidak perlu takut dia tidak akan memberi kita metode untuk meningkatkan kultifasinya. Ye Chen Xin mencibir dan berkata, Meskipun kamu berkata begitu, Feng Wu Chen ternyata sangat tenang. Begitu banyak orang di kuil raksasa yang terbunuh. Pembunuh jiwa naga dan naga biru juga terbunuh olehku. Bahkan istrinya pun terbunuh. Feng Wu Chen tidak segila yang kubayangkan. Dia sangat percaya diri. Pena tua agung, awasi Feng Wu Chen. Begitu dia mulai berkultifasi, segera segel jiwanya di ruang mimpi. Begitu jiwanya terperangkap, kita tidak perlu takut dia akan bersikap keras kepala, kata Ni Wu Qing Dingin. Tuan Kepala Kuil, jangan khawatir. Selama Feng Wu Chen mulai berkultifasi, aku akan dapat segera mendeteksinya. Dan dia pasti akan berkultifasi. Hanya ketika dia memasuki ruang mimpi, dia dapat memiliki kesempatan untuk menyelamatkan orang. Ye Chen Xin mencibir. Mereka hanya perlu menunggu Feng Wu Chen datang kepada mereka.